Ini ada juga rekaman CCTV yang justru menghadirkan getik-getik sebuah mobil yang nyusruk justru menabrak warung kelontong. Wow, ini diduga pengemudi salah menjaga gas, padahal seharusnya rem. Yuk kita lihat barang-barang. Lupa ya, pedalnya masih dua, belum satu. Belum satu. Inliners, apa jadinya kalau kita nggak fokus kalau lagi nyetir? Ya seperti mobil satu ini nih. Ali-Ali pingin putar balik, mobil putih bukannya ngerap, eh malah gas pol. Coba mas editor, kita ulang lagi. Inliners coba lihat ya, babang tamfan sudah memberikan kode ke mobil untuk putar arah. Terus mobil belok ke kanan, harusnya mobil mundur ya Inliners. Tapi, eh 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 eh, malah lurus terus. Yah, nabrak deh. Inliners, ingat ya, kalau kita lagi mengemudi harus kondisi prima. Bahaya lho, kalau kejadian kayak begini. Banyak yang dirugiin. Akibatnya warung si ibu rusak. Ibunya kakinya sakit, abangnya ditabrak terpental. Dan satu lagi, abang yang pakai helm pun lecet di kaki. Aduh, kasihan kan? Dia nge-rem, tapi salah nge-rem. Gue suruh berhenti, dia nggak berhenti. Dia salah nginjek rem, nginjek gas. Langsung dibablah suarung sadar-dadanya. Bagus, anaknya nggak ada dua morung. Istrinya doang. Lalai di jalan karena melamun. Kendaraan melaju tidak terasa. Berhati-hatilah di jalan menurun, jika lalai dapat celaka. Tetap hati-hati di jalan ya Inliners. Makanya Rory nih ya, kalau belajar nyetir tuh. Jangan di jalan raya. Saya nanti belajarnya di lapangan aja, bu. Nanti nyusur ke got ya. Lebih baik nyusur ke got daripada nyusur ke warung ya. Korbannya sekarang jadi dua. Iya, betul sekali ya.